Intro Shalom setelah setelah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Renungan kita pada hari ini diambil dari Ayub Pasal yang ke-28 Judul renungan kita pada hari ini adalah Hikmat dan Akal Budi Seorang siswa yang dikenal nakal mendadak berubah Tidak lagi suka membolos atau menyontek saat umulangan Rupa-rupanya, kedatangan seorang guru baru membawa dampak paginya Ternyata, guru baru itu adalah Dia adalah pamannya sendiri, yaitu adik dari ibunya Dia begitu hormat dan takut kepadanya Dia tidak mau kenakalannya itu menyakiti dan mempermalukan pamannya Jika keberadaan orang lain dapat memberikan dampak yang cukup besar Pada diri seseorang, terlebih panggilan Tuhan atas hidup manusia Panggilan ilahi untuk keluar dari dosa Dan kesengsaraan menuju berkat dan perjanjian baru Merupakan sebuah perkenanan besar Karena itu, panggilan Allah ini mestinya mendorong orang percaya memiliki rasa takut dan hormat kepada Allah Rasa takut dan hormat kepada Allah inilah yang memungkinkan manusia untuk beroleh hikmat Takut akan Allah juga mendorong manusia untuk menjauhi kejahatan Yang merupakan buah dari akal budi Hikmat dan akal budi yang demikian inilah yang merupakan landasan hubungan orang percaya dengan Allah Manusia tidak mungkin memperoleh hikmat dengan kekuatannya sendiri Kealian ilmu teknologi yang memungkinkan manusia menggali potensi bumi dan membangun dunia pun tidak dapat menemukannya Faktanya, Ayub justru menemukan hikmat melalui penderitaannya Karena hikmat adalah perkenanan Tuhan Hikmat merupakan harta karun yang tersembunyi di dalam Tuhan Dinyatakan oleh firman, diterima dengan iman, melalui roh kudus Dengan hikmat yang nyata, di dalam rasa takut dan hormat akan Allah saja Karunia penebusannya atas kita Mampu bertahan terhadap ujian waktu dan pencobaan Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan Memungkinkan kita beroleh hikmat dan akal budi Oke, mari kita lihat pembahasannya Hikmat yang tersembunyi, dimanakah engkau berada? Siapakah yang bisa menemukanmu? Bukankah hikmat lebih berharga dari emas, perak, dan permata? Oke, mari kita lihat Ayub pasal yang ke-28 Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga Orang menyudai kegelapan dan batu diselidikinya Sampai sedalam-dalamnya Di dalam kekelaman dan kelam pekat Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas Mereka melayang-layang jauh dari manusia Tanah yang menghasilkan pangan dibawanya dibongkar bangkir seperti oleh api Batunya adalah tempat menemukan lazurit yang mengandung emas urai Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun Dan mata elang tidak melihatnya Binatang yang ganas tidak menginjakan kakinya di sana Dan singa tidak melangkah melaluinya Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras Dia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya Di dalam gunung batu dia menggali terowongan Dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga Air sungai yang merembes di bendungnya Dan apa yang tersembunyi dibawanya ke tempat terang Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh Di mana tempat akal budi Jalan ke sana tidak diketahui manusia Dan tidak didapati di negeri orang hidup Ketika samudra raya Dia tidak terdapat di dalamku Kata samudra raya Dia tidak terdapat di dalamku Dan kata laut Dia tidak ada padaku Untuk gantinya Tidak dapat diberikan emas murni Dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak Dia tidak dapat dinilai dengan emas ofir Ataupun dengan permata krisopras yang mahal Atau dengan permata lazurit Tidak dapat diimbangi oleh emas Atau kaca Ataupun ditukar dengan permata dari emas tua Baik gewang Baik haplur Tidak terhitung lagi Memiliki hikmat adalah lebih baik Daripada mutiara Permata krisolit etiopia Tidak dapat mengimbanginya Dan dia tidak dapat dinilai dengan emas murni Hikmat itu Dari manakah datangnya Atau akal budi Dimanakah tempatnya Dia terlindung dari segala yang hidup Bahkan tersembunyi bagi burung di udara Kebinasaan dan maut berkata Hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami Allah mengetahui jalan ke sana Dia juga mengenal tempat kediamannya Karena dia memandang sampai ke ujung-ujung bumi Dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit Ketika dia menetapkan kekuatan angin Dan mengatur banyaknya air Ketika dia membuat ketetapan bagi hujan Dan jalan bagi kilat guru Ketika itulah dia melihat hikmat Lalu memberitakannya Menetapkannya Bahkan menyeledikinya Tetapi kepada manusia dia berfirman Sesuhunya takut akan Tuhan Itulah hikmat Dan menjauhi kejahatan Itulah akal budi Oke mari kita lihat ya Dari pewanjang ayat dari tangga Ayat 1 sampai 28 Sebenarnya apa sih tema besar daripada ayat 28 Saudara Ayat 28 ini ditulis dalam Dalam jenis sastranya ya Itu gaya bahasanya itu adalah Kayak semisim puisi gitu ya Modelnya seperti itu ya Bukan suatu perosa yang ada urutan kronologisnya Cerita menceritakan tentang suatu peristiwa itu bukan Jadi ini kita kalau menghadapi karya sastra seperti ini Kita tuh harus menangkap catch the point terlebih dahulu Tema besarnya apa Dan tema besarnya itu gak selalu di ayat 1 Bisa loncat-loncat Nah dari kan sepanjang kita tuh buacaan dari ayat 1 sampai 28 tadi ya Nah ini saya melihat Pak Ayat 12 Ini adalah temanya Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh Di mana tempat akal budi Jadi temanya tuh hikmat Atau mencari hikmat Atau rindu untuk mendapatkan hikmat Seperti itu Nah Kenapa ini penting Karena gini ya Jadi dengan menemukan pokok pembicaraan Yang dibicarakan di ayat 28 ini Maka kita bisa lebih mudah Untuk mengartikan ayat-ayat sebelumnya Atau ayat-ayat sesudahnya Mari kita perhatikannya Ayat 1 Memang ada tempat orang menambang perak Dan tempat orang melimbang emas Besi digali dari dalam tanah Batu dilelehkan Dari batu dilelehkan tembaga Jadi artinya Benda-benda yang sangat berharga ini Letaknya tuh tersembunyi Intinya tuh seperti itu Tetapi sekalipun tersembunyi Orang itu tahu tempatnya di mana Betul ya Setelah perhatikan ya Tempat orang menambang perak Emas, besi, tembaga Itu gak serta-merta tampak di permukaan Orang harus gali dulu Harus analisa dulu Gak semua batu tuh mengandung tembaga Gak semua batu juga ada emasnya Gak semua Harus ada usaha untuk menggali Mencari dari yang tersembunyi Nah Hikmat itu dikontraskan dengan Besi, emas, tembaga, dan perak Sama-sama berharganya Luar biasa Tetapi Sekalipun hikmat itu sangat-sangat berharga Manusia itu seringkali gagal Untuk menemukannya Gitu ya Cara kita memahami itu seperti itu Saudara kalau Saudara perhatikan Saya ini mencoba memahami Ayat persatu dan dua Itu selalu saya kaitkan dengan Tema poin Daripada ayat 28 Yaitu apa? Mencari hikmat Gitu ya Ayo kita baca Ayat 12, 13, 14 ya Bukti bahwa hikmat tidak mungkin ditemukan oleh manusia Ayat 12 Dimanakah hikmat dapat diperoleh? Ayat 13 Jalan ke sana tidak diketahui manusia Dan tidak didapati di negeri orang hidup Ayat 14 Kata samudara ya Dia tidak terdapat di dalamku Maksudnya hikmat itu tidak ada Terus nanti kata laut Ya tidak ada padaku Jadi nobody knows Nobody knows Tidak ada seorang pun yang tahu Dimana hikmat itu berada Kita lanjut ya Ayat 3 Orang menyudahi kegelapan Dan batu diselidikinya Sampai sedalam-dalamnya Di dalam kekelaman dan kelam pekat Orang menggali tambang Jauh dari tempat kediaman manusia Dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas Saudara gini ya Kalau manusia itu mencari emas Perak, tembaga, besi itu susah Dan usahanya itu digambarkan Seperti di ayat 3 dan ayat 4 gitu ya Jadi manusia itu rela meninggalkan kehidupannya Rela menerjang Kegelapan Rela mengalami kesukaran Mengalami kegelapan Hanya untuk mendapatkan Sesuatu yang bernilai Kekal Gitu ya Apakah kita sudah mati-matian Untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai kekal Ataukah kita sedang bersanteria di dunia ini Saudara apakah Yang bernilai kekal Saudara melayani Tuhan Mengasih sesama Mencintai orang lain Mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kita Itu adalah hal-hal mulia Yang bisa kita lakukan Dan memiliki nilai kekal di mana Tuhan Apakah itu Apakah hati kita sudah tertuju pada hal-hal yang demikian Sama seperti ayat 3 dan 4 ya Orang menyudai kegelapan Batu diselidiki Di dalam kelam Kelam pekat Terus jauh dari kediaman manusia Jadi dia itu rela menderita Rela terpisah dari kehidupan sehari-hari Ya itu artinya ini ya Dilupakan oleh orang-orang yang berjalan Di atas itu maksudnya Kan mereka menambang di bawah ya Atau menggali di bawah ya Dan orang-orang itu kan Yang hidupnya normal Tidak melakukan penggalian Untuk pencarian Emas, batu, permata Itu kan hidupnya di atas Jadi itu diabaikan Atau dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas Sampai seperti itu Ya itu Itu melambangkan adanya Kesungguhan hati Untuk mencari hikmat dan akal budi Ini yang dimaksud di ayat 3 dan 4 Nah sekarang kita lihat ayat 7-8 ya Jalan ke sana tidak dikenal Seekor burung buas pun Dan mata elang tidak melihatnya Saudara mata elang itu biasanya sangat tajem Ya Tapi mata yang sangat tajem pun Itu tidak bisa melihat hikmat Nah ini menunjukkan Inability Ketidakmampuan Untuk mencari hikmat Binatang yang ganas Tidak menginjakan kakinya di sana Dan singa tidak melangkah melaluinya Jadi binatang-binatang yang luar biasa Yang memiliki indera yang sangat tajem pun Itu tidak mengetahui Dimanakah hikmat itu Jadi jika lo tadi itu manusia rela menggali sampai ke dalam Bahkan sampai meninggalkan keluarga Untuk mencari emas dan pera, tembaga, besi Maka ayat 7 dan 8 ini mengontraskannya dengan ketidakmampuan binatang ganas Dan seekor burung buas Untuk menemukan hikmat ini Sesuatu yang sangat berharga juga Mengerti ya maksudnya ya? Jadi Seperti inilah penggambaran Alkitab Tentang betapa berharganya hikmat itu Nah ayat 9 Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras Dia membongkar bangkir gunung-gunungnya sampai akar-akarnya Di dalam gunung batu dia menggali terowongan dan matanya Melihat segala sesuatu yang berharga Ini adalah melambangkan usaha manusia untuk mencari hikmat Betapa kerasnya usaha manusia untuk mencari hikmat Tapi tetap saja tidak bisa menemukannya Ya Ayat 13 Jalan ke sana tidak diketahui manusia Tidak ditapati di negeri orang hidup Kata samudera yang dia tidak terdapat dalamku Kata laut dia tidak ada padaku Hikmat tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan material Dalam jumlah yang amat besar Itu penting sekali Setelah saya ulangi lagi ya Hikmat tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan material Yang jumlahnya amat besar Setelah perhatikan baik-baik Ayat 15 Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni Dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak Saudara emas murni Emas merah Itu kan kekayaan material Lagi ya Ayat 16 Dia tidak dapat dinilai dengan emas ofir Ataupun dengan permata kristopras yang mahal Atau dengan permata lasurit Semuanya adalah barang-barang mewah Itu tidak bisa dibandingkan Atau tidak bisa membeli hikmat Jadi ini luar biasa sekali ya Saudara perhatikan baik-baik Permata kristolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya Dia tidak dapat dinilai dengan emas murni Saudara Dengan emas murni saja Tidak dapat dinilai Kok luar biasa ya hikmat ini Eh 20 ya Hikmat itu Dari mana datangnya Atau akal budi Di mana tempatnya Hikmat bahkan tidak bisa dibandingkan dengan permata kristolit Ethiopia Yang sangat terkenal pada zamannya Apa yang dimiliki manusia Yaitu akal budi Itu jauh lebih memiliki arti Dibandingkan dengan segala kekayaan materi yang sudah dimilikinya Penting loh Saudara perhatikan baik-baik Tidak semua orang yang punya duit Orang kaya Itu memiliki moral yang bagus juga Saudara ada banyak orang kaya Yang ketika melihat saudaranya butuh bantuan Malah dia itu Tidak tergerak hatinya untuk Menolong sesama manusianya Bahkan mungkin dia tidak menganggap bahwa Orang itu adalah sesama manusia Sehingga tidak perlu ditolong Jadi ada orang kaya Karena dia merasa dirinya kaya Mengeluarkan sumpah serabah kepada orang lain Tapi ada juga orang yang Mungkin tidak memiliki harta kekayaan yang terlalu hebat Tetapi memiliki moral Memiliki hati yang tertuju kepada kristus Memiliki hati yang memiliki belas kasihan Yang mengasihi orang lain Yang mengasihi orang yang membutuhkan Saudara Engkau tidak perlu menjadi kaya Untuk bisa mengasihi orang lain Padahal Mengasihi orang lain Itu memiliki nilai Yang jauh lebih tinggi Di mata Tuhan Daripada Engkau Kaya Tetapi Tidak memiliki hati Untuk memberi Tidak memiliki hati untuk mengasihi Apalah arti Daripada kekayaanmu Nah Terus kemudian Ayat 23 sampai 26 ini jelas ya Menunjukkan bahwa Allah sang penguasa dunia Itulah yang sumber hikmat Allah mengetahui jalan ke sana Ketika tadi dibandingkan ya manusia Tidak tahu binatang puas Tidak tahu Burung-burung di udara Tidak tahu Mata elang pun tidak bisa mengenalinya Tetapi Allah mengenal tempat kediamannya Karena dia memandang sampai ke ujung-ujung bumi Dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit Ketika dia menetapkan kekuatan angin Dan mengatur banyaknya air Ketika dia membuat ketetapan bagi hujan Dan jalan bagi kilat guru Saudara Ini menunjukkan Allah sang penguasa dunia Itulah yang mengetahui hikmat Itulah Allah yang sangat berkuasa Saudara tidak mungkin bisa mengenal hikmat Kalau Anda tidak mengenal Tuhan Tidak ada jalan lain mengenal Allah yang benar Kecuali dengan mengalaminya sendiri Dan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Pertanyaannya adalah Ketika Anda mendengarkan rentungan pada hari ini Sudahkah Anda berjumpa pribadi dengan Tuhan Saudara hatimu Sudahkah hatimu itu pernah disentuh oleh Tuhan Dan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa Sehingga hatimu diubahkan oleh roh kudus Dan roh kudus berbicara Mengubahkan cara berpikirmu Cara pandangmu Berubahlah daripada pembaruan budimu Maka engkau akan menjadi ciptaan baru Sudahkah saudara mengalami hal-hal tersebut Hal-hal seperti itu Nah Sebenarnya Amsal 28 ayat 28 Tetapi kepada manusia dia berfirman Sesungguhnya Takut akan Tuhan Itulah hikmat Nah ini Ini dijawab di yang paling akhir Apa yang lebih berharga daripada emas Saudara-saudara Takut akan Tuhan Apa yang lebih berharga daripada Tembaga emas Perak Permata Lasurit Krisoplas Dari Ethiopia Yang disebutkan tadi Terus Batu permata Atau apa Apapun lah Apa yang lebih berharga daripada semua Kekayaan materi Takut akan Tuhan Kenapa Karena takut akan Tuhan Itu memiliki nilai kekal Sedangkan materi Itu tidak memiliki nilai kekal Dia hanya fana saja Itulah sebabnya Kenapa Hikmat Itu jauh lebih tinggi Daripada semua Kekayaan materi Apapun Yang kau miliki Hikmat dihubungkan dengan Kondisi keyakinan seseorang Terhadap pribadi Supranatural Yang dipercaya Bisa menolong dia Tidaklah mungkin Kita bisa Kita bisa Dikatakan Mempunyai hikmat Atau disebut Sebagai orang yang berhikmat Tapi kita tidak Mengenal Tuhan Secara pribadi Tidak mungkin Akal budi Di hubungan dengan Menjauhi kejahatan Ya kalimat terakhir ya Dan menjauhi kejahatan Itulah akal budi Jadi ini terguran Bagi setiap orang Di luar sana Yang mengira Dirinya itu bisa Melakukan perfect crime Pembunuhan yang Secara sempurna Misalkan Kejahatan yang Secara sempurna Saudara Sehebat Apapun Saudara Dengan menggunakan Akal budi Saudara Saudara Mungkin memanipulasi Daripada Tempat kejahatan Sehingga ketika Polisi forensik Memeriksa Itu mereka akan Terkecoh dengan Segala kepandian Saudara Ini kan Akal budi Di hubungan dengan kejahatan Sepintar-pintarnya Saudara Mengatur semuanya itu Perhatikan ini Baik-baik There is no Perfect crime Tidak ada Kejahatan yang Sempurna Sebab itu Jauhilah kejahatan Itulah akal budi Kalau Anda Menggunakan akal budi Anda untuk Melakukan kejahatan Itu artinya Anda memang Tidak berbudi Karena Anda Menggunakannya Untuk kejahatan Jadi sekalipun Saudara pintar Sekali dalam segala hal Tetapi Saudara Bukan orang yang Berakal budi Jika saudara Menggunakannya Atau menggunakan Akal saudara itu Itu untuk Kejahatan Saudara Jadi hikmat Biarlah Hikmat Yang adalah Takut akan Tuhan Itu ada dalam Kehidupan kita Menyertai kita Ada dalam Falsafah Hidup kita Masing-masing Ada dalam Prinsip hidup kita Masing-masing Sehingga Ketika kita Takut akan Tuhan Maka kita Maka kita Akan selalu Mengkaitkan Segala peristiwa Yang terjadi Dalam kehidupan kita Itu Kepada dia Tuhan Yesus Memberkati Selamat menikmati